Hai kembali lagi di donkrak botol channel kali ini donkrak botol channel akan membongkar kompresor AC punya mobil Mitsubishi Triton nah kali ini kompresornya bermasalah ada indikasi kerusakan pada magneti klatnya jadi kita bongkar kompresor ini dan kita akan mengganti magneti klatnya jadi tonton terus video ini sampai dengan selesai bagaimana cara membuka dan mengganti magneti klat kompresor AC ini dengan menggunakan tool yang ada pada video ini jadi tonton sampai dengan selesai apabila ada kendala pada AC terutama pada bagian kompresornya para subscriber sudah bisa membongkar dan memperbaikinya sendiri tanpa harus membawanya ke bengkel mobil dan otomatis akan menghemat biaya selamat menyaksikan terima kasih disini donkrak botol menggunakan alat yang namanya tracker magnet alat ini biasa digunakan untuk membuka CVT pada sepeda motor jenis metik alat ini bisa subscribe berdapatkan di toko-toko online seperti Bukalapak ataupun Tokopedia dengan harga yang relatif murah di kisaran 100.000 sampai 150.000 Ups kita setting kamera terlebih dahulu supaya tidak ada penghalang diantara kita kita setting terlebih dulu kamera supaya terlihat lebih bagus guys Oke kita lanjutkan lagi selamat menikmati kita lepas terlebih dahulu poli kompresor menggunakan tracker magnet yang tadi jadi kita pasang dengan toolnya kemudian kita lepaskan puli kompresornya selamat menikmati 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 tidak bekerjanya magnetic clutch pada saat AC dihidupkan oke kita akan mengganti dengan magnetic clutch yang baru kita akan memasangnya nah posisinya jangan sampai terbalik pasang bautnya kencangkan ikuti cara pembongkaran dan pemasangannya jangan lupa ditandain situ ada tandanya supaya tidak lupa pada saat memasangnya kembali musik 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 Terima kasih telah menonton Magnetic clutch sudah terpasang Sekarang kita akan memasang puli kompresor Sebelum memasang puli kompresor ini Kita oleskan grease atau gemuk terlebih dahulu Untuk mempermudah ketika memasukkan puli tersebut Kita pukul menggunakan palu plastik atau palu karet secara merata Supaya puli masuk dengan sempurna dan tidak miring pada saat pemasangannya Setelah semua terpasang Langkah terakhir kita akan memasang snap ring puli kompresor Jangan sampai terlewat guys Karena snap ring ini sangat berakibat fatal Kalau sampai terlupa Fungsi snap ring ini adalah untuk mengunci Puli kompresor Supaya tidak lepas pada saat kompresor berputar Ketika AC dinyalakan Demikian langkah-langkah membongkar dan mengganti Magnetic clutch pada kompresor AC Serta memasangnya kembali Semoga bisa menambah wawasan Dan bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Terima kasih